Terima kasih telah menonton Sayangnya nasib yang ku alami berlawanan dengan nama tempat tinggalku itu Hanya berbekal ijasa SMP, tak banyak pilihan kerja bagiku Setelah sempat menjadi pramudiaga toko di Jakarta Aku sempat menganggur beberapa lama Tak tahan berdiam diri, aku kemudian terjun dalam profesi yang banyak dicipir orang Menjadi pemulung Ya, kadang-kadang malu Kalau ketemu, kalau ada yang kenal gitu Ya, suka malu, suka nunduk Setiap hari aku dan gerobak kecilku mengadu nasib di jalanan di kompleks perumahan dekat rumahku Ku pungut apa yang dipandang sebagai sampah bagi orang lain Gelas air mineral, plastik, kertas, apapun yang bisa ku jual Setelah terkumpul cukup banyak Baru aku bawa hasil keringatku itu ke bos pemulung Biasanya empat hari sekali aku menyetor Dan mendapat upah sebesar 30 sampai 50 ribu rupiah Kecil memang Tak cukup untuk membeli susu rohadi, uang jajan, ataupun keperluan sehari-hari Mungkin itu yang membuat umroh kesal kepadaku Dan mendorongnya bertindak nekat Tak mengantungi uang Ditambah anak yang rewel menangis Membuat nalar umroh menjadi kusut Namun aku tak habis pikir Mengapa ia bisa begitu dingin menghilangkan nyawa bayinya sendiri Kan dilempar Saya sejemurin ya Sejemurin tuh cekalapnya begini udah gitu Nangis dia Langsung harus nangis tuh Dia begini terus dia dibuatnya dingin baik Itu udah Ataukah benar umroh mengalami gangguan jiwa Seperti yang aku amati selama ini Iya emang udah ada sih Dari kecil sih emang udah ada Tapi enggak apa yang separah ini Peristiwanya tuh waktu sekolah kelas 5 tuh peristiwanya Ceritanya itu di sekolah Sekolah kan di Lalu duduk di kelas B Eh di kelas A Duduk di pindah di kelas B Jadinya itu di kelas Mungguru dia kaget Artinya ngetrah gitu Langsung terus-terus panas-panas terus penyakitnya Sakit panas Sakit panas Ya udah aja Penyakitnya itu emang udah ada Alasan itulah yang membuat keluarga mertuaku berharap Umroh tak dikenai hukuman Pasalnya apa yang ia lakukan di luar kesadarannya Di sisi lain Perbuatan umroh itu menorehkan luka yang dalam di hati keluarga ku Putri misalnya Ia sering merenung membayangkan kalah Rohadi sering bermain bersamanya Walau anak lelaki Rohadi memang suka bermain boneka bersama putri Sedangkan ibuku meminta agar umroh tak lolos dari jeratan hukum Ya apa bisa sih Emang dapat hukuman harus dapat hukuman sih Kena membuang anak gitu Ya setiap yang ngatur polisi aja Sebanding timpal sama pembuatan dia Polisi memang langsung menahan umroh setelah kejadian itu Saat ini istriku tengah menjalani pemeriksaan kejiwaan di rumah sakit polisi keramat jati Hasil pemeriksaan itulah yang nanti akan menentukan nasibnya Aku tak tahu harus bersikap apa Di satu sisi ia istriku Tapi di sisi lain Ia telah membunuh anakku Yang pasti untuk yang satu ini Aku yakin dengan keputusanku Nggak ngarpin apa-apa lagi ya Ntar saya balikin sama dia lagi Takutnya punya anak Ntar takutnya dibuang lagi Takutnya gitu doang saya Mendingan saya jauhai sama diri Jangan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya